Hai guys, apakah Bitcoin akan kembali turun lagi minggu ini di mana minggu lalu sudah mengalami penurunan yang cukup lumayan? Kita akan lihat technical analysisnya itu bagaimana untuk secara jangka pendek, apakah ada relief rally yang mungkin untuk terjadi? Dan kita juga akan lihat untuk prediksi astrolog Maren di bulan September ini dan ada untuk prediksi bottomnya. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasi yang lengkap dan bermanfaat. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu Bitcoin di time frame weeklynya karena sudah close weeklynya. Sangat jelas sekali bahwa close 2 weekly sebelumnya itu adalah merah dan sama sekali tidak ada upside ke atas yang cukup lumayan. Tidak ada sama sekali selama 2 minggu terakhir ini. Yang ada itu hanya penurunan dari Rp25.000an sampai ke bottomnya itu di Rp19.500an. Dan sekarang ada kenaikan di minggu ini. Jadi kalau kita lihat dari candle weeklynya itu sangat tidak baik sekali, sangat bearish sekali. Sama seperti ketika harga Bitcoin itu berada di sini. Ada candle, dua candle weekly yang bearish yang cukup tebal. Sama juga situasinya seperti sekarang ya teman-teman. Oke, kalau kita lihat untuk time frame dailynya. Untuk time frame dailynya juga untuk hari Sabtu dan hari Minggu closenya di bawah sehingga menimbulkan gap di sini. Jadi ada gap yang terbentuk di CME gapnya itu sekitar 3%. Jadi kemungkinan bisa naik sampai ke Rp20.200an itu untuk menutup gapnya. Gapnya itu cukup dekat karena close daily hari Minggunya itu tepat berada di bottomnya. Dan open hari ini itu tepat berada di bottomnya. Jadi kemungkinan besar bisa ke Rp20.200an itu kalau lihat dari CME gapnya saja teman-teman. Untuk time frame yang lebih rendah, 4 jam, itu ada bullish divergence yang masih terbentuk di sini. Jadi ketika harga itu turun ke daerah ini, RSI di bawahnya itu, kita bisa lihat, itu ada kenaikan, jadi kita lihat di sini, kalau kita pasang sampai ke sini, maka ini ada kenaikan ketika dia harganya itu turun. Jadi harusnya ada kenaikan atau relief rally ke atas melihat adanya bullish divergence yang terbentuk di time frame 4 jam ini. Oke, target selanjutnya resistensi yang perlu kita lihat itu adalah di Rp20.800an, itu adalah daerah bawah daripada pola bear flag ini untuk time frame 1 jamnya. Sama juga ada beberapa bullish divergence yang terbentuk ketika dia menurun seperti ini. dan ini bisa ada upside rally, relief rally ke atas karena Bitcoin sudah turun lumayan dari seminggu yang lalu. Ini turun, kemudian ini ada sideways, kemudian turun di sini. Dan dari targetnya itu, kalau kita pakai Fibonacci, itu sampai ke Fibonacci level 2. Oke, selain itu, kalau misalnya kita melihat dari sisi lainnya, ini bisa menjadi daerah resistensi selanjutnya, Rp21.800an, dan menurut saya, sebelum dia turun lagi, setidaknya dia harus retest ke daerah 23,6-nya di Rp20.900an, di Rp21.700an, tetap tepat di daerah atas bear flag ini, dan masih ada potensi sampai ke, jadi bisa seperti ini atau seperti ini, Fibonacci 61,8-nya ya teman-teman, jadi di sini itu dia bisa sampai ke sini karena biasanya akan melewati ini atau bahkan mendekati ke 78,6-nya untuk terjadi semacam crash ke bawah dari situ ya teman-teman. Jadi ini adalah skenario-skenario yang kemungkinan bisa terjadi, kalau misalnya sangat lemah, biasanya dari sini juga langsung ke bawah dari 23,6-nya yaitu di Rp20.800an, jadi itu semacam target relief rally yang pesimisnya itu di sekitar sini, retest ke atas kemudian tidak bisa naik ke atas, maka dia dihadang dan habis itu langsung turun, maka ini akan menjadi relief rally yang lemah, tetapi kalau misalnya bisa ke 61,8, maka ini bisa menjadi long yang lumayan atau trading yang lumayan juga. Oke, kalau untuk next debt-nya, untuk next debt-nya itu sekarang berada di posisi, kalau kita ambil swing low di sini, swing high di sini, dia bau sedikit daripada Fibonacci 50-nya, jadi ada kenaikan sedikit dari hari ini, meskipun pasar Amerika belum mulai, tetapi futures-nya sudah mulai, tadi subuh hari, dan ini ada gap yang terbentuk ketika dia mengalami penurunan, dan menurut saya dia bisa naik sampai ke 12.600an. Bitcoin juga akan mengikuti, naik ke atas, jadi akan ada relief rally sebentar, karena Bitcoin sudah turun cukup lumayan dalam waktu satu minggu lebih. Untuk DXY-nya bagaimana? DXY masih dalam masa-masa puncaknya ini, masih mengarah ke atas, dan ada bearish divergence yang terbentuk, kalau kita misalnya ambil dari week di sini, kita hubungkan ke top yang sekarang, harga sekarang, maka ini sangat jelas sekali, itu ada bearish divergence, pelemahan daripada DXY, tapi bukan berarti ketika kita menemukan ini, dia langsung turun, dia masih bisa naik ke atas, masih, kalau kita lihat untuk monthly-nya, kita bisa cek, resistance selanjutnya, resistance selanjutnya itu ada di 120, jadi resistance selanjutnya adalah 120, di sini itu bisa menjadi resistance yang cukup kuat, dan DXY juga bisa turun setelahnya ya teman-teman, jadi itu adalah untuk prediksi secara gampangnya, dan kita akan lihat untuk apa yang menjadi prediksi astrologi Bitcoin di bulan September, di mana bulan September ini secara performa per bulannya itu, itu cenderung untuk bearish ya teman-teman, untuk Agustus sebenarnya, dia cenderung untuk bagus, tapi kita belum tahu, tinggal dua hari lagi untuk melihat close Agustus, tapi September biasanya merupakan bulan yang paling lemah buat Bitcoin, jadi performanya, namun ada beberapa anomali yang terjadi, di mana ada saat-saat di mana ini bisa bullish juga, jadi di tanggal 2, 5, 10 sampai 11, 22 sampai 25, oke kita akan dengar apa yang dikatakan oleh kemarin, jadi dia aspek bahwa Bitcoin akan tetap ke bawah di bulan September ini, di minggu pertamanya khususnya, tapi ada tanggal-tanggal di mana ada situasi bullishnya juga, kita baru saja mengalami full moon di tanggal 27 kemarin, nah, jadi ekspektasinya adalah akan terus turun sampai ke tanggal 2 Agustus, the first bullish day that I see, jadi tanggal 2 ini adalah hari pertama bullish yang dia lihat, jadi predis ini adalah tanggal 27, sekarang tanggal 29, dan sampai tanggal 2 bakal beris, Venus is conjunct Ethereum's Jupiter, both bullish planets, then Venus is opposite Bitcoin's Venus, and Venus is trying Bitcoin's Pluto, jadi itu penjelasan astrologinya, setelah dari tanggal 2 itu, kemudian dia ekspektasi secara garis besarnya akan turun sampai tanggal 10, jadi tanggal 2 dan 5 ini adalah tiba-tiba sedikit bullish saja, jadi akan ada full moon di tanggal 10, jadi dia akan ekspektasi secara garis besarnya, jadi dia akan ekspektasi bahwa banyak sekali down ke tanggal 10 ini, bisa saja tanggal 10 ini adalah down-nya, bottom-nya, local bottom-nya, Mercury also stations retrograde that day, signaling a price action reversal, and going in different directions, jadi akan ada retrograde Mercury, yang menunjukkan reversal dive daripada harga, as we dump into this full moon, I do expect us to move locally upward after, jadi dia ekspektasi bahwa akan naik dari tanggal 10 ini, major caution on the 14th with the sun on Bitcoin's pattern, that is very clear bearish signal, tanggal 15, tanggal 14 kalau tidak salah yang dia bilang itu bearish, even if we're correcting upward on the 11th onward, it's fairly quiet and choppy until the 22nd, I actually akan sangat quiet dan choppy, jadi sideways, dan tidak terlalu banyak volatilitas, setelahnya sampai tanggal 22, really like the 22nd to the 25th, tanggal 22 itu, dan 25 itu bullish, the sun is trine Bitcoin's Jupiter, Venus is conjunct Bitcoin's Saturn, Mercury is trine Bitcoin's Jupiter, some nice things for ETH as well, but then on the 26th, there is a new moon, tanggal 26 ada new moon, and this new moon has Mars squaring Bitcoin's Uranus, which is an aspect of tension, so not only are new moons local tops, that usually signal pumping into them and dumping out, but this one has that added aspect of tension in Bitcoin's chart, which I don't like to see, so TLDR bearish, jadi akan pump ke tanggal 26 ini, kemudian jump dari situ, so the 10th, even though the 2nd and the 5th likely are bullish days, 10th to the 11th, really volatile, I'd be careful, choppy, then upwards 22nd to 25th, 26th, downward, tanggal 26 ke bawah, jadi itu adalah prediksinya, kita akan pantau, saya akan plot ini di training view, untuk saya, kita pantau di hari tanggal-tanggal ini, oke, dan ini ada beberapa analisa teknikal untuk prediksi harga Bitcoin selanjutnya, dan pendapat dari income chart, di mana banyak orang yang terdistraksi pada masa shopping ini, atau sideways seperti ini, kalau misalnya kita punya, kita dapat harga itu ke bawah 20 ribuan, maka ini merupakan sebuah pemberian, dan kamu beli, kalau misalnya kita tidak, kamu hanya, kamu seharusnya ada sedikit exposure atau beli, dan tidak terlalu greedy, untuk berusaha untuk membeli 10% lebih rendah daripada ini, ya, posisi diagonal ini itu sudah tertembus ke bawah, dan sekarang kita akan lihat untuk membelinya, ketika ada potensi double bottom yang terbentuk, yaitu di tanggal, di harga 17.500-nya tersebut, kalau kita lihat di bottom selanjutnya itu ada di 17.500, 17.700-an, maka potensi dari situ juga bisa, akan ada bounce dari sini, dan akan naik ke atas, September itu biasanya merupakan bulan yang choppy atau sideways, kemudian Oktober adalah bulan yang bullish, menurut income charts ini, oke, jadi ini adalah daerah di mana kita akan berusaha untuk membelinya di daerah sini, di sekitar 18.000-17.000-an, itu kita adalah daerah yang crucial, daerah yang ideal, tidak ideal, tetapi cukup baik secara jangka panjang, dan cukup baik juga secara on-chain juga, karena biasanya indikator on-chain juga di daerah sini itu berada di bottom, dan lebih banyak reward-nya itu daripada risk yang terjadi ketika kita membelinya di daerah sini, di bawah 20.000 khususnya, oke, jadi itu adalah saran yang diberikan oleh income charts, dan ini ada sedikit on-chain analysis, cumulative value days destroy, ini bisa semacam memprediksi bottom-nya itu bagaimana, dia mengambil CVDD yang mentahnya, kemudian dikalikan dengan 1,1 untuk mendapatkan model di bawah ini, kalau untuk CVDD mentahnya itu ke 14.572-an, di model bottom yang plan C ini modifikasi, itu dia akan menunjukkan harga 16.000-an untuk bottom-nya, di mana harga itu tidak pernah menembus garis bawah ini, jadi harga hourly-nya itu atau per jamnya itu tidak pernah close di bawah daripada garis merah ini, dan ini sekaligus menindikasikan bahwa di bawah 16.000-an itu bisa menjadi daerah di mana kita bisa beli, dan mungkin beli lebih banyak juga dibandingkan dengan di harga sekarang ini, tetapi menurut dia adalah hourly daripada Bitcoin tidak akan close ke di bawah 16.000-an, kalau kita melihat dari histori masa lalunya seperti ini, jadi di sini tepat sekali dia bounce dari situ, di sini juga tahun 2015 dia juga bounce dari situ, jadi ini bisa memberikan kita gambaran kira-kira bottom-nya itu ada di mana, Nah itu saja untuk prediksi dari beberapa analis ini dan informasi pada hari ini, semoga informasi yang bermanfaat, teman-teman bisa mendukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.